Saat itu Umar bin Khattab bermimpi. Mimpi ada burung. Burung ini dalam beberapa riwayat menerekam atau burung kecil ini tiba-tiba menghajarnya. Ada dua burung atau bagaimana datang. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya bermimpi kenapa ada burung mengejar saya. Apa artinya ya Umar? Wallahu'alam. Tapi sepertinya ada orang yang akan mengincarku dan mudah-mudahan aku mati syahid. Subhanallah. Yang uniknya lagi, tahun wafatnya Umar bin Khattab, haji terakhirnya di Arofah, doanya luar biasa. Doanya. Ya Allah, seperti engkau tahu kalau aku ini sudah sepuh, sudah tua. Tapi aku ingin sekali wafat dalam mati syahid. Berarti kalau mati syahid, pikiran kita harus di mana dong? Di bener-bener perang. Tapi lebih unik lagi. Tapi aku ingin mati syahidnya di Madinah. Wah, tambah aneh lagi. Dan aku ingin mati syahidnya di masjid. Waduh, tambah aneh lagi. Iya. Jadi mati syahid, pertama harus di mana? Beda perang. Tapi ingin di Madinah, ini kayaknya sulit. Di masjid, lebih sulit lagi. Mati syahid di Madinah, di masjid. Kayaknya seperti apa kejadiannya. Tapi subhanallah, kalau Allah sudah mencintainya, Allah akan mudahkan doa itu untuk dikabulkan. Saat itu tahu, Umar bin Khattab memberikan undang-undang. Apa? Orang-orang yang kafir, ya. Di Madinah, khususnya tidak boleh datang tinggal di Tanah Haram. Atau tidak boleh ke Madinah. Keluar. Keluar, keluar. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang luar biasa. Kecuali ada orang yang bisa di kafir itu apa ya? Ada bertanggung jawab. Kira-kira. Atau yang dikeluarkan. Mughirah, Ibn Su'bah, seorang sahabat Rasulullah SAW, datang. Ya Amirul Mu'minin, Ya Umar, saya punya pekerja bagus. Namanya adalah, nama aslinya saya tidak tahu. Tapi beberapa ulama, nama aslinya itu Feiruz. Iya. Nama aslinya. Tapi yang terkenal ada Agulukluah. Agulukluah. Dia itu pembuat kerajinan batu. Mau bikin coet itu apa namanya? Cobek ya kalau bahasa kita ya? Iya, coet gitu ya. Batu kita. Nah, dari batu itu kan buat ulekan kayak gitu. Nah, kalau dulu raha. Raha itu, raha itu gilingan. Benar, gilingan. Jadi kalau dibilangnya gilingan, batu sama batu itu diputirin. Kerrrr. Gitu itu. Iya. Seperti kebas angin. Jadi dimasukin ininya apa? Gandumnya terus di ini. Nah, dia pembuat sangat ulung sekali. Karena tidak ada orang yang sepandai dia diizinkan oleh Umar bin Khattab. Ya sudah, tinggal aja di situ. Satu waktu, bisnisnya bareng dengan Mughira Ibn Su'abah. Iya. Ini orang kafirnya. Orang kafirnya. Tiba-tiba ini awal mulanya. Awal mulanya. Tapi sebenarnya memang dia niatnya ingat tidak baik. Cuma ini pencetus awalnya. Setelah itu apa? Ngadu. Si laki-laki ini, lulu itu ngadu sama Rasulullah. Sama Umar bin Khattab. Ya, Amirah meminin. Saya. Masa? Saya kerja. Iya. Terus saya dipinta pembagian hasilnya demikian. Kata Umar bin Khattab bertanya. Memang cara hasilnya bagaimana? Ya, nih Mughira minta ke saya demikian. Tanya Rasulullah Umar bin Khattab. Memang penghasilan kamu berapa? Kan ini bisnis bareng. Kamu penghasilnya berapa? Terus Mughira minta berapa? Saya penghasilan segini. Mughira minta segini. Lalu kata Umar bin Khattab. Ya wajarlah kalau begitu. Kamu yang salah. Itu Mughira minta segitu tuh udah minim sekali. Kamu lebih banyak ngasih sebenarnya. Dia merasa ditolimi. Dia bilang, Umar tidak adil nih. Umar tidak adil. Maka disampaikan di kota Madinah. Umar tidak adil. Umar tidak adil. Umar tidak adil. Naudzubillah. Iya. Setelah itu apa? Maka orang ini berdua dengan orang Yahudi. Maka Abu Lulah al-Majusi dengan seorang Yahudi. Wallahu'alam berbicara seperti yang digambarkan oleh Umar bin Khattab itu burung gagak atau dua burung yang menyerangnya. Dia bilang, mengatakan, bagaimana caranya? Mulailah ingin membunuh siapa? Umar bin Khattab. Lihat. Saat sholat subuh. Terjadi. Umar bin Khattab melaksanakan sholat. Jadi imam. Kalau dulu kan gak keran masjid itu. Umar bin Khattab di depan terjadi imam. Di belakang. Di situ adalah ada siapa? Abdullah bin Abbas. Dan ada semua yang pada sholat. Begitu Allahu Akbar. Ternyata Abu Lulah sudah berada di mimbar. Sudah sembunyi dari awal. Sudah di awal. Allahu Akbar. Rakat pertama lancar. Rakat pertama Allahu Akbar. Kenapa? Karena subhanallah. Ini biar istilahnya apa? Kalau pas pertama ditusuk. Melihat para sahabat masih ada yang pada masuk. Pada masuk. Pada masuk. Nanti ketahuan. Rata-rata kalau sudah rakaat kedua itu sudah mulai sepi. Begitu Umar bin Khattab. Dairuku. Samiallahu liman hamidah. Subhanallah. Menjelang sujud itulah. Allahu Akbar. Tuss. Masuk. Iya. Keluar. Dan di sini ada sembilan atau ada delapan. Sini terutama ini belah. Diriwayatkan oleh para sahabat. Ketika darahnya mengalir di perutnya. Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas ingin menutup dengan kain yang ada. Ternyata tangannya masuk ke dalam. Tangannya masuk ke dalam. Tangannya masuk ke dalam. Ini. Sudah ini. Begitu jatuh Umar bin Khattab. Tidak bangun bangun. Pas mau sujud. Allahu Akbar. Selesai. Karena semua pada sujud. Sampai para sahabat bertanya-tanya. Ini jangan-jangan Umar lupa. Tidak bangun-bangun. Subhanallah. Subhanallah. Di belakang sudah. Subhanallah. Subhanallah. Tidak terlalu terang. Kalau sekarang masjid antara depan sama belakang sama terangnya. Kalau dulu masjid itu di depan-depan terang. Apalagi di belakang-belakang. Tidak tahu apa yang terjadi. Subhanallah. Jangan-jangan. Wabin Khattab ketiduran atau bagaimana. Subhanallah. Begitu dilihat. Para sahabat melihat ada gelagat tidak baik. Wabin Khattab sudah pingsan. Beberapa sahabat. Masya Allah. Yang berada di situ. Melihat tidak baik. Ketahuan. Maka coba untuk menangkapnya. Di saat itu kira-kira ada 13 orang yang wafat. Karena dia pegang. Pisau. Tapi dahsyatnya. Begitu Umar dalam keadaan seperti itu. Tetap sholat harus berjalan. Tidak bubar semuanya. Masuklah siapa. Abdullah bin Abbas untuk melanjutkan sholatnya. Dan rakaat kedua membacakan. Atta kasur. Beberapa riwayat. Al-ikhlas. Karena apa? Lagi emergensi. Cepat jangan panjang Al-Baqarah. Gimana-gimana? Dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan repot begitu. Dibacanya surat yang pendek. Kenapa? Ini dalam keadaan fountah di masjid ini. Itu mau keluar juga gak bisa. Kenapa? Karena jamaah sudah padat. Kalau di masjid kita kadang-kadang beberapa pintu. Masuk pintu ini masjid cuma ada pintu dari belakang. Maka dia gak bisa keluar. Di tangan para sahabat. Hampir 13 orang yang wafat pada subuh itu. Tusuk semua. Karena lehernya. Ini karena bantingannya. Tusukan ini. Dan sudah pakai racun. Akhirnya adalah seorang sahabat. Beliau pakai sorbannya cukup panjang. Jadi sorban itu dilemparkannya. Begitu kena wajahnya. Dalam saat kena wajahnya. Daripada menyelamatkan sorban. Agar dia bisa melek lagi. Maka. Sudah kiranya akan tertangkap. Laki-laki ini bunuh diri. Matilah. Matilah. Subhanallah. Dan saat itu di masjid ini. Dalam keadaan 13 yang sudah wafat saat itu. Dilihat Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan. Ayah anda bunda tahu. Begitu Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan. Ya Amirul Mu'minin. Ya Amirul Mu'minin. Darah. Ngalir. Ngalir. Ya Amirul Mu'minin. Beberiwet yang sangat luar biasa. Datang Hafsa. Amirul Mu'minin. Ya Amirul Mu'minin. Semua para sahabat membangunkan. Lalu kata Hafsa dengan mengatakan. Jangan begitu cara membangunan ayah. Jangan begitu. Tidak akan bangun kalau begitu. Bagaimana caranya? Dibisikkan. Hayya ala sholah. Bangun. Masya Allah. Kata-kata. Hayya ala sholah. Bangun. Asolah nas. Orang-orang udah sholat lu. Orang-orang udah sholat lu. Orang-orang udah sholat lu. Dikatakan. Sudah Amirul Mu'minin. Sudah sholat. Alhamdulillah. Ambil wudu. 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 Aku mau sholat. Aku mau sholat. Belum selesai sholatku. Tadi masih ingat sholat. Masya Allah. Langsung wudu. Iya. Sholat lagi. Allahu Akbar dalam keadaan. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan terus dalam hal. Tertutup hanya dengan kain-kain yang ada. Udah zikir. Nyamat. Baru nanya. Siapa yang nusuk saya? Subhanallah. Udah selesai. Baru tanya. Siapa yang nusuk saya? Dasyat. Baru jawab. Yang nusukmu adalah. Yang membuat rahat itu. Abu Lul Al-Majusin. Bahwa dia bilang. Alhamdulillah. Al-Ladhi katalani. Rajulun la yusalli. Rajulun la yasjudulillah. Alhamdulillah. Yang telah membunuh saya adalah. Seorang laki-laki yang tidak sholat. Maksudnya adalah. Orang kafir. Maka apa yang dikatakan. Allahu Akbar. Oleh siapa? Oleh Umar Bukhattab. Langsung bilang. Abdullah. tolong sampaikan. Kepada putranya itu. Tolong sampaikan kepada Aisyah. Sampaikan kepada Aisyah. Izin aku ingin dikuburkan. Bersama kekasih kami. Yang dua orang ini. Abu Bakar. Dan pastinya dengan Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar. Bilang. Jangan Amirul Mu'min. Bilang Umar. Kalau bilang Amirul Mu'minin. Seakan-akan ini perintah dari Amirul Mu'minin. Kalau dibilang Amirul Mu'minin. Ini adalah keinginan Amirul Mu'minin. Tapi bilang. Umar. Tidak mengatasnamakan Amirul Mu'minin. Bilang ini Umar. Datang. Ya Umana Aisyah. Umar. Berpesan kepada aku. Minta izin untuk dikuburkan dengan dua kekasihnya. Subhanallah. Nangis. Ziti Aisyah. Dia bilang mengatakan. Saudaka Rasulullah. Subhanallah. Dalam beberapa riwayat. Rasulullah s.a.w. melihat Abu Bakar dan Umar sedang duduk. Berdua. Santai. Kakinya di uncang-uncang begini. Lalu saat itu. Rasulullah datang dan mengatakan. Aisyah. Itulah yang akan menemaniku dalam kubur nanti. Subhanallah. Itulah yang akan menemaniku. Suri Tunjuk dua. Maka menangis Ziti Aisyah. Kenapa? Karena ingat kepada Rasulullah. Lalu kata Ziti Aisyah mengatakan. Tadinya. Memang ada satu lagi kuburan ini. Tadinya aku ingin di sini. Tapi karena Umar yang meminta. Aku tidak berhak untuk menolaknya. Bilangin. Umar. Boleh untuk dikuburkan di sini. Datang utusannya. Ya Amirul Muminin. Sudah dibolehkan. Untuk dikuburkan di sana. Berlinang air mata Amirul Muminin. Umar Mil Khattab. Lelakata Umar Mil Khattab mengatakan. Wahai anakku. Kepada putranya. Nanti setelah aku wafat. Kamu minta izin lagi ya. Sama Aisyah. Kenapa? Takut dia mengizinkan sekarang. Karena aku masih hidup. Kalau nanti kalau sudah wafat. Nanti takut berubah keputusannya. Maka setelah nanti aku wafat. Minta izin lagi. Kalau tidak diizinkan. Jangan di sini dikuburkannya. Tapi kalau diizinkan. Silahkan dikuburkan di sana. Itu keinginannya Umar Mili Khattab itu. Masya Allah. Setelah itu Umar Mili Khattab mengatakan. Tolong. Ganti semua. Atau siapkan nanti kain kafan yang paling murah. Yang ada. Kain kafan yang murah. Kenapa ya Amir Muminin dengan kain kafan yang murah. Saya menggunakan kain kafan yang murah. Agar nanti. Seandainya Allah mengampuni saya. Dan menjadikan saya alis sorga. Pasti kain kafannya diganti dengan pakaian sorga. Tapi seandainya banyak dosa. Yang sulit Allah untuk memaafkan aku. Agar sulit. Tidak sulit untuk memaafkan aku. Mudah-mudahan dengan melihat pakaian ku yang sederhana ini. Allah menyayangiku dan Allah memaafkan aku. Dan tidurkan aku di atas padang pasir saja. Tidak usah digantar bantar. Langsung menjenakkan pasir. Dilihat sini. Dia berlihat. Ya Allah. Inilah aku Umar. Masa muda aku. Orang lain sangat mengagumi. Sangat menak ditakutkan oleh orang-orang. Aku sangat ditakuti oleh orang-orang. Tapi hari ini. Mengangkat pipiku dari pasir pun sudah sangat sulit sekali. Maka. Kasianilah aku. Ampunilah aku. Sayangi aku. Sosok Umami Khattab masih minta ampun pada Allah saat dalam keadaan wafat. Subhanallah. Wafat Umami Khattab.